Intro Shalom Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Istimewa Iren apa kabarnya? Istimewa Ivana? Istimewa Puji Tuhan Adik-adik sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu pada hari ini? Siap Iren siap? Siap Ivana? Siap Puji Tuhan Kita akan memulai sekolah minggu kita Namun sebelumnya kita akan menaikkan Yel-Yel WCM Kidus Sudah siap semuanya? WCM Kidus menjadi anak Tuhan istimewa Puji Tuhan Kita akan memulai sekolah minggu kita Kita akan berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia Kami bersyukur karena Tuhan kembali kumpulkan kami Untuk mengikuti sekolah minggu pada hari ini Akhirnya Tuhan yang berkati kami Sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik Kami bisa serius untuk mendengarkan firman Tuhan Tolong Tuhan sertai kami Ampuni segala selesai dosa kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Kita akan sama-sama memuji Tuhan Pujian Apa yang dicari orang Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur 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 Siapa yang dicari Tuhan Siang, malam, pagi, petang Sayang, sayang, sayang Orang yang berdosa Sayang, sayang Orang yang berdosa Atau adik semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap Sudah siap? Siap Oke kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Febe Namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian bersuka citalah selalu Selalu Bersuka citalah selalu Tunjukkan wajah gemilamu Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitarmu Berikan salam jamai Karena kasih karunia Serta pengampunannya diberi Hiduplah dalam dalam seorang dengan yang lain Itu karena Tuhan bagimu Bersuka citalah selalu Tunjukkan wajah gemilamu Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitarmu Berikan salam jamai Karena kasih karunia Karena kasih karunia Serta pengampunannya diberi Hidup Tuhan diberi Hiduplah dalam tamai Seorang dengan yang lain Itu kehendak Tuhan bagimu Berikan salam damai Karena kasih karunia Serta penyambungannya diberi Hiduplah dalam damai Seorang dengan yang lain Itu kehendak Tuhan bagimu Itu kehendak Tuhan bagimu Selamat mendengarkan firman Tuhan WCM Kidos menjadi anak Tuhan istimewa Bagaimana kabar kalian hari ini? Istimewa pastinya Karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus Sebelum belajar firman Tuhan Bu Feber mau menunjukkan sesuatu Wah Apa ini ya? Dumpet Dumpetnya isinya apa? Kita coba lihat Oke kita lihat isinya apa ini ya? Wah Wah Isinya uang Uangnya ada banyak Uangnya siapa ini ya? Nah pasti bagian uangnya bu Feber kelihatannya ini Uangnya siapa ini? Uangnya Sion mungkin ya Nah Uang Ini nominalnya 50 ribu Ini bisa dipakai buat beli apa ya? Hmm Bisa pakai buat beli es krim Kata Sion Bisa dipakai buat beli mainan Buat beli makan Beli bakso Dapat banyak ini Juga bisa buat bayar uang sekolah kalian Nah Uang ini sangat Banyak manfaatnya ya Kita bisa Menggunakan uang ini untuk membeli apapun yang kita mau ya Karena itu Banyak sekali orang Berlomba-lomba Bekerja keras Mencari apa ini namanya Uang Bukan cuman sekedar untuk Memenuhi kebutuhan hidup Bukan sekedar untuk Makan Untuk beli makan Dan bayar uang sekolah kalian Tetapi juga Ada juga orang-orang yang Berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya Untuk kesombongan Gimana maksudnya bu? Kok untuk kesombongan? Nah Untuk memamerkan kekayaan Wewanku loh banyak Aku punya mobil yang keren Aku punya rumah yang bagus Yang besar Namanya luas Mobilku gak cuman satu Nah Itu yang namanya kesombongan ya Harta itu digunakan untuk menyombongkan diri Menyatakan kewahan diri kita Keberhasilan diri kita Nah itu yang tidak disukai oleh Tuhan Banyak sekali orang yang melakukan hal seperti itu Apa yang dicari orang? Uang Seperti lagu yang sudah kita nyanyikan tadi Apa yang dicari orang? Uang Uang itu menggambarkan harta kekayaan Dan bahkan Seringkali ya Itu mengikat diri orang itu Sehingga orang itu bisa meninggalkan Tuhan Orang lebih memilih uang Daripada memilih Tuhan Mereka Relah meninggalkan Tuhan Yang sudah mengorbankan nyawa Untuk dirinya Hanya dunia Uang Mereka berlomba-lomba Tidak beribadah Hanya karena Uang Hari ini kita mau Belajar firman Tuhan Berjudul Murid yang tidak terikat pada harta Dari kitab Matius Pasal 19 Ayat 16 Sampai 26 Dalam masa hidupnya di dunia Yesus berkeliling untuk mengajar Banyak orang yang datang kepadanya Dan suatu kali Dia pergi ke Yerusalem Bersama murid-muridnya Orang-orang bergondong-gondong Datang dan mau belajar dari Tuhan Yesus Kemudian ada seorang pemuda Yang kaya Datang kepadanya Dan bertanya kepadanya Guru Perbuatan baik apa yang harus kulakukan Supaya dapat menerima hidup yang kekal Setelah aku meninggal Kemudian Yesus menjawab Mengapa engkau bertanya kepadaku Mengenai apa yang baik Hanya ada satu yang baik Kalau engkau ingin hidup Engkau harus saat kepada perintah-perintah Allah Perintah yang mana itu? Jangan membunuh Jangan berjina Jangan mencuri Jangan bersaksi dusta Hormatilah ayah dan ibumu Dan kasihilah sesama memanusia Seperti engkau mengasihi Pemuda itu sendiri Oh tentu Semua perintah itu sudah kuturuti Apalagi yang perlu Kemudian Yesus melihat pemuda itu dengan tersenyum Yesus mengasihi pemuda itu Dan Yesus sungguh ingin pemuda itu mengikuti dia Dan Yesus berkata Kalau engkau ingin menjadi sempurna Pergilah Jual semua milikmu Berikanlah uangnya kepada orang miskin Dan engkau akan mendapat harta disuruh Sesudah itu ikutlah denganku dan menjadi murid Nah mendengar kata-kata itu Orang muda itu pergi dengan susah hati Sebab ia sangat kaya sekali Uangnya banyak Padahal dia masih muda Jadi dia orangnya pemuda yang sangat kaya Dia sayang menjual hartanya Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya yang ada di situ Aku berkata kepadamu Sukar sekali untuk orang kaya Masuk kerajaan surga Mungkin lagi Kukatakan Lebih muda seekor untah Masuk ke lubang jarum Daripada seorang kaya Masuk ke dalam kerajaan surga Mendengar perkataan Yesus itu Para murid semuanya bingung Dan bertanya-tanya Kalau begitu Siapa yang bisa selamat? Itu sangat sulit untuk dilakukan Oleh siapapun Yesus berkata Untuk manusia itu mustahil Tetapi untuk Allah Semua menjadi mungkin Kemudian Salah satu murid Yesus yang bernama Petrus Berkata Lihatlah kami Kami sudah meninggalkan segala galanya Untuk mengikutmu guru Dan apa yang akan kami terima Kemudian Yesus berkata Percayalah Ketika anak manusia akan duduk Di atas tahtahnya yang mulia Mereka yang Sudah meninggalkan rumah Saudara Atau orang tua Atau ladang mereka Untuk menerima kembali Akan menerima kembali Seratus kali lima Dan ia akan menerima juga Hidup sejati Dan kehidupan kekal Tetapi banyak orang Yang sekarang ini Yang pertama akan menjadi yang terakhir Dan yang terakhir Akan memilih Nah adik-adik Mengikut Tuhan itu Bukan cuma berbicara Tentang hidup taat Tetapi yang terutama Adalah Hati Apakah Tuhan Yesus Ada di hatimu Atau ada hal-hal lain Yang mengalihkan Hatimu Hidup taat itu penting Sebagai respon kita Bahwa kita sudah Meletakkan Tuhan Di atas kelas Suatu dalam hidup kita Orang bisa taat Melakukan firman Tuhan Tanpa mengasihi Dan mengutamakan Tuhan Tetapi orang yang mengasihi Dan mengutamakan Tuhan Pasti hidupnya taat Daripada Tuhan Pemuda kaya Dalam cerita Alkitab Yang telah kalian dengar tadi Pemuda kaya itu Lebih mengutamakan Segala hartanya Daripada Tuhan Yesus Ia taat melakukan Perintah Tuhan Tetapi ia Tidak mengasihi Tuhan Ia tidak rela Menjual hartanya Untuk mengikut Yesus Bagaimana dengan kita Mari kita Meletakkan Tuhan Di dalam hati kita Di atas Segala sesuatu Di atas Harta Milik kita Apa saja yang kalian punya Mungkin ponsel Mainan Sepeda Keluarga adalah harta juga Jangan sampai itu Mengalihkan Hatimu Dari Tuhan Ketika mama Mengajak kita Berdoa Ayo kita langsung Berdoa Tanpa mengatakan Sek man Dikit lagi nih Aku lagi asik Main Tinggal Dikit lagi Lagi war Dengan main Games Di HP Kalau mama Ngajak berdoa Ayo langsung Berangkat Kita berdoa Kalau waktunya Beribadah Yuk kita beribadah Waktunya sekolah minggu Ayo kita sekolah minggu Waktunya baca firman Tuhan Yuk kita baca firman Tuhan Waktunya belajar Ayo kita belajar Ayo kita selalu Mengutamakan siapa Mengutamakan Tuhan Ayat hafalan kita hari ini Matius Pasal 19 Ayat 24 Matius Pasal 19 Ayat 24 Sekali lagi aku berkata Masuk melalui lubang jarum Daripada seorang kaya Masuk ke dalam Kerajaan Allah Matius Pasal 19 Ayat 24 Sekali lagi aku berkata Kepadamu Lebih muda Seekor Untah Masuk melalui lubang jarum Daripada seorang kaya Masuk ke dalam Kerajaan Allah Mari kita Meletakkan Tuhan Di hati kita Yang terutama Mengutamakan Ia Jangan sampai Apapun Atau segala sesuatu Yang kita miliki Itu mengalihkan Prioritas kita Kepada hal-hal yang lain Mari kita terus Mengutamakan Tuhan Di dalam kehidupan kita Mari kita bersatu Di dalam doa Ala yang baik Ala yang mengasihi kami Di dalam Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Untuk firmanmu Pada hari ini Kami boleh Belajar Untuk selalu Mengutamakan Tuhan Di dalam kehidupan kami Kiranya Segala sesuatu Yang kau berikan Dalam hidup kami Baik harta Mainan Keluarga Teman Sahabat Segala sesuatu itu Tidak mengalihkan Hati kami Tuhan dari Engkau Kami mau terus Mengutamakan Engkau Kami mau Hidup tak ada Di dalam Tuhan Kami mau Selalu Mengasihi Tuhan Kami mau Mengikut Tuhan Seumur hidup kami Kiranya Kostri yang memampukan Kami Tuhan Supaya kami Boleh memiliki hidup Yang berkenan Di hadapan Tuhan Saatnya juga kami Mau berdoa Untuk kehidupan Keluarga kami Engkau memberkati Tuhan keluarga kami Orang tua kami Kiranya Engkau yang Memberkati Dalam setiap usaha Dan pekerjaannya Kami mau Suka serokan Studi kami Dalam sekolah kami Kiranya Engkau Selama memampukan kami Supaya kami Boleh belajar Dengan baik Menjadi anak yang Pandai Jadi anak yang Mengasihi Tuhan Kami juga Mau berdoa Untuk Teman-teman kami Yang mungkin Dalam keadaan sakit Kiranya Tuhan Hius juga selalu Memberikan Penyertaan Dan kesembuhan Kami mau Serahkan Tuhan Kehidupan kami Ke dalam tanganmu Dalam tiap Langkah hidup kami Kiranya Engkau Sedia memberkati Kehidupan kami Menyertai Sehingga hidup kami Sungguh-sungguh Boleh memuliakan Nama Tuhan Kami boleh menjadi terang Dimanapun Engkau tempatkan kami Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih untuk Setiap kebaikanmu Di dalam kehidupan kami Hanya di dalam Namamu Tuhan Yesus Kami berdoa Dan menjawab syukur Haleluya Amin Demikian kebenaran Firman Tuhan Terus semangat Belajar Firman Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton